Kembali Diner 24, Senin siang, bus polisi yang akan menjemput rombongan anggota kepolisian di pengadilan negeri Jakarta Selatan menabrak pengendara sepeda motor. Peristiwa ini menewaskan seorang siswi SMK. Layla Fitriani Ahmad meninggal dunia akibat tertabrak iring-iringan bus polisi. Saat kejadian, remaja berusia 15 tahun ini sedang dibonceng ayahnya mengendarai sepeda motor. Nyawa korban tak tertolong karena luka di kepalanya terbilang parah. Sementara sang ayah menderita luka di lengan. Peristiwa nahas itu terjadi di terowongan Trunojoyo. Korban ditabrak bus kedua dalam iring-iringan. Bukannya berhenti, bus tersebut malah tancap gas. Korban pun diladekan ke rumah sakit oleh bus polisi ketiga. Ada iring-iringan bus, kayak iringan bus polisi gitu. Ada dua, terus si bapak itu tuh bus pertama lewat nafas bus kedua-duanya itu tuh. Dia langsung jatuh kebalik-balik gitu. Nah terus bapaknya langsung periak-periak minta tolong. Sementara itu hingga Senin malam, belum satupun anggota kepolisian datang ke rumah duka. Jangan menang-menang polisi, ya jalan masa nabrak lari gitu loh. Sampai gimana. Katanya ajarin patuh lalu lintas. Masukin. Jangan merasa diri benar aja ya. Rencananya Layla akan dimakamkan selasa pagi di pemakaman umum Radio Dalam. Kasus kecelakaan ini masih ditangani lakal lantas Polres Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.